Hanya stabilitas dan kredibilitas serta sustenabilitas itu menjadi penting. Jumpa lagi di sudut pandang. Jokowi kumpulkan menteri di istana, SBY dan Megawati akan diundang. Presiden Jokowi Dodo mengumpulkan sejumlah menteri di istana kepresidenan Jakarta untuk membahas kesiapan ibu kota Nusantara menggelar upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Dalam rapat itu, turut dibahas progres pembangunan IKN. Pemerintah menyebut pembangunan IKN sudah 90% dari target. Menko PMK Muhajir Effendi menyebutkan, upacara di IKN akan dipimpin Presiden Jokowi Dodo serta di Jakarta akan dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di lain kesempatan, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi mengatakan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono akan diundang menghadiri upacara peringatan HUT RI ke-79 di ibu kota Nusantara. Prabowo Wakili Jokowi hadiri konferensi di Yordania. Mewakili Presiden RI Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza atau Seruan untuk Bertindak Tanggap Darurat Kemanusiaan untuk Gaza, Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto telah tiba di Queen Ali International Airport Amin Yordania. Konferensi ini akan diselenggarakan bersama oleh Kerajaan Hashimiyah Yordania, Republik Arab Mesir, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa 11 Juni 2024 di Yordania. Dengan kehadiran perwakilan dari pemerintah Indonesia dalam konferensi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya bersama mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Saat Bobi disapa sebagai gubernur di depan Jokowi Dalam perayaan ulang tahun ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI yang juga dihadiri Presiden Jokowi, Ketua Umum HIPMI Akbar Himawan Bukhari memberi sambutan. Dia menyapa pengurus HIPMI termasuk Bobi. Namun dalam sapaannya, ia menyebut Bobi sudah layaknya seperti gubernur. Akbar sempat hendak melanjutkan pidatonya. Namun ia tak kuasa menahan tawa atas kuyonannya. Seisi ruangan pun tertawa, begitu pula Bobi yang tak tahan mendengar ucapan itu. Jokowi juga ikut tertawa mendengar menantunya disebut gubernur. Ia tertawa lepas bersama pendiri HIPMI, Abdul Latif. Lalu Akbar melanjutkan pidatonya. Dia menyanjung peran Jokowi dalam memfasilitasi para usahawan muda di Indonesia. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menangis di UGM Dibagikan oleh akun resmi Instagram Kementerian PUPR at KemenPUPR pada Senin 10 Juni, terlihat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menangis haru saat meresmikan gedung stasiun lapangan geologi Prof. R. Suroso Notohadi Prawiro Universitas Geja Mada di Kabupaten Kelataan Jawa Tengah. Dalam kalimatnya, Menteri PUPR itu mengenang masa lalunya yang menuntut ilmu di UGM. UGM adalah Alma Mater Basuki. Ia meraih gelar sarjana teknik dari Kampus Biru pada 1979 silam. Ia pun berharap dengan fasilitas yang lebih baik, mahasiswa geologi bisa menjadi lebih dari apa yang selama ini dicapai. Sri Mulyani sudah punya cara tuntaskan utang Rp800 triliun. Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk mencari solusi terbaik terkait hutang jatuh tempo yang mencapai Rp800 triliun pada tahun 2025. Dalam hal ini, Direktur Surat Utang Negara Direktura Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu, Denny Ridwan, menegaskan Pesan dari Ibu Menkeuani, selama pasar keuangan baik, maka hutang yang jatuh tempo pada tahun depan bukanlah menjadi sebuah masalah. Denny menyebut rata-rata pemerintah membayar hutang jatuh tempo per tahun pada kisaran Rp600 triliun hingga Rp700 triliun. Nah, hutang jatuh tempo yang tembus Rp800 triliun pada tahun depan dikarenakan ada penarikan hutang yang diterbitkan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Politikus PDIP klaim 40% PJ Kepala Daerah tak layak Dalam rapat antara Komisi 2 DPR dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin kemarin, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Fraksi PDIP Juni Mart Kirsang menyebut, Hampir sebagian besar penjabat Kepala Daerah tak layak untuk duduk di jabatannya. Juni Mart menduga sosok potensial di Kementerian Negeri untuk mengisi jabatan penjabat Kepala Daerah mungkin telah habis hingga akhirnya mereka harus mengambil dari kementerian lain. Pada saat yang sama, Juni Mart juga mempertanyakan pertimbangan Tito merotasi sejumlah penjabat Kepala Daerah. Ia pun meminta Tito menjelaskan perihal itu agar tak memicu wacana liar di tengah-tengah publik. Sementara itu, Mendagri Tito menyampaikan sebanyak 271 penjabat Kepala Daerah kini tengah menjabat. Ia menyebut bakal mengadakan kajian guna membandingkan plus minus Kepala Daerah lewat pilkada atau mekanisme penunjukan. Bambang Pajul Maju di Pilgub Jateng Dewan Pimpinan Pusat PDIP mengakui mempertimbangkan nama Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Murianto alias Bambang Pajul untuk diusung maju dalam Pilgub Jateng pada Pilkada Serentak 2024. Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga menyebut Bambang Pajul menempati nama teratas di internal partainya untuk diusung di Jateng. Namun, Eriko menyebut DPP PDIP saat ini masih menunggu proses yang dilakukan secara internal partai di Jateng. Menurutnya, langkah itu dilakukan sebagai penghargaan karena PDIP Jateng hingga saat ini unggul dibandingkan partai-partai di daerah tersebut. Demokrat Cium Upaya Sabotase Duet Kofifah dan Emil Dardak Terkait dengan Pilkada Jawa Timur 2024, Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Said Abdullah soal Emil Dardak yang disebut lebih cocok menjadi menteri. Menurut Herzaki, berkaca dari Kofifah yang juga sempat menjabat sebagai menteri yang kemudian turun gunung ke Jawa Timur, jadi ia merasa wajar jika tokoh-tokoh yang bertarung di Jawa Timur sekelas menteri. Apalagi, ia juga menyebut dukungan sejumlah partai politik besar seperti Gerindra, Golkar, PAN dan Partai Demokrat sendiri sebagai bukti solidnya pasangan Kofifah-Emil dalam menghadapi Pilkada Jawa Timur 2024. Herzaki menyatakan bahwa upaya memecah belah pasangan Kofifah dan Emil oleh sejumlah pihak bukanlah hal yang mengejutkan. Relawan Projo dukung Ridwan Kamil di Pilkub, Jakarta Usai rapat di Komisi 1 DPR Relawan Presiden Joko Widodo, Budi Ari menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada 2024. Menurut Muni, pihaknya mendukung RK maju di daerah manapun termasuk di Jakarta maupun di Jawa Barat. Dia menyebut RK saat ini menjadi salah satu calon yang didukung Koalisi Indonesia Maju. Bersamaan dengan itu, Budi memastikan akan mendukung calon selain Anies Baswedan. Ridwan Kamil memang berpeluang maju di Jakarta dan Jawa Barat pada Pilkada mendatang. Ex-gubernur Jawa Barat itu memang mendapat dua surat tugas dari partainya Golkar untuk maju di dua daerah tersebut. Di sisi lain, DPD Partai Golkar Jawa Barat, Aceh Hasan Shadzili masih menunggu hasil survei soal peluang Ridwan Kamil maju di Jakarta atau di Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!